Intro Shalom sahabat Yud Kinanti Mari kita memperindah hidup kita Dengan kata-kata yang baik Dan bukan kata-kata toksik Yaitu kata-kata yang keluar dari mulut Yang merusak, menyusahkan, merugikan orang lain Dan merugikan diri sendiri Sahabat Yud Kinanti Coba pikir baik-baik Pernah kita berapa kali mengucapkan kata-kata toksik Atau kita dikata-katain orang lain dengan kata-kata toksik Toksik sendiri adalah sebetulnya artinya racun Kalau racun Baiknya itu Biasanya dipakai oleh ibu rumah tangga Yaitu racun tikus Racun tikus Racun tikus Waktu saya masih kecil Itu banyak dijual di pasar-pasar Karena dari kecil rumah saya itu Teman-teman di daerah pasar Pokoknya selalu dekat dengan pasar Dan itu selalu ada jual racun tikus Ada sekali karena di rumah pasada tikus Kemudian istri meminta Coba bagaimana cara menangkap tikus Rasanya gak perlu ditangkep Karena dia akan lebih cepat dari kita Dan agak repot juga Tikusnya lari Waktu ditangkep Ke meja makan Saya pukul Yang kena piring Piringnya pecah Tikusnya enggak Tikusnya lari Ke kolong-kolong lemari Kita sodok Kita sodok 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 Tikusnya sudah pindah tempat Kita masih sibuk sodok Lalu tikusnya bilang Eh Eh aku sudah pindah Aku sudah tidak di sana lagi Kamu jodok siapa sih Itu Tom and Jerry kali ya Jadi itu Toksik itu adalah racun Racun Jadi kalau toksik itu Kita suka Suka ngomongin dengan cara toksik Kata-kata yang merugikan Kata-kata yang kasar Menghina dan segala macam Berarti kita sumber racun Kita adalah racunnya Tetapi kalau orang ngomong toksik ke kita Ngomongin yang buruk tentang kita Lalu kita terima Jadi pikiran Waduh sakit hati Maka kita sedang Membiarkan racun itu masuk Dalam hidup kita Bayangin sahabat Yudki nanti Kadang-kadang yang Lebih Mengherankan itu Yaitu orang tua sendiri Aduh ampun 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 Bapak Wendy Ampun ampun kenapa Siapa yang salah Ya itulah Kalau sudah sampai Berlebihan Maka seringkali kita mengucapkan Yaduh ampun ampun Ya seringkali Toksik itu Justru diucapkan oleh orang tua sendiri Oleh orang tua sendiri Aneh Bin ajaib Orang tua yang melahirkan Yang membesarkan Yang membiayai Kok bisa-bisanya Toksik kepada anak Keluar kata-kata binatang Kebun binatang disebutin Padahal orang tua kita Bukan pengurus kebun binatang Tapi hebat ya Bisa tahu berbagai macam binatang Keluar kata-kata memaki Keluar kata-kata merendahkan Waduh luar biasa Jadi Kalau sahabat Yudki nanti Ada orang tuanya seperti itu Ini dikirim nih Rekaman Sahabat Yudki nanti Ke orang tuamu Kirim lewat WhatsApp Kalau nanti orang tuamu marah Kok kamu kirim begini Kamu negur Bapak Enggak Ini karena dianjurin nih Coba Bapak denger nih Ini Pak Wendy Ini Pak Pendeta ini Suruh saya mengirim Jadi kalau ngambek Marah jangan sama saya Ya ngambek aja itu sama Ya saya tidak kenal Siapa itu Pak Wendy Ya ngambek aja sama itu Sama audio yang dikirim Marah-marah saja Di konten Youtube-nya Lalu orang tuanya Beneran marah-marah Iya Dengar suara Mana wajahmu tidak ada Cuma suaranya saja Jangan suruh-suruh Anak saya menegur orang tua Jangan begitu ya Awas Kalau sekali lagi Dikirim lagi Saya Nanti akan Banting handphone saya punya Handphone yang dia punya dibanting Jadi kadang-kadang Toxic itu dari orang tua sendiri Nah Bagaimana kita menghindari toxic Jangan jadi racun Jangan juga memasukkan racun Kedalam hidup sahabat Yudki nanti Apalagi meyakini Ah kamu itu jelek Ya memang aku benar jelek Ah kamu itu Hidupmu itu selalu membawa masalah Ya 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 memang Hidupku selalu membawa masalah Ah itu racun Nanti lama-lama tidak percaya diri Lama-lama berkata Aku ini tidak berguna Aku ini hanya butiran pasir di laut Dan aku hanya embun pagi Di pagi hari Jadi baca puisi Aku ini bukan siapa-siapa Ingat baik-baik Kata-kata yang paling indah itu Datang dari Tuhan Tuhan berkata Engkau adalah bangsa yang terpilih Imamat Rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Yang sudah membawa engkau Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Wih bayangin Luar biasa sahabat Yudki nanti Kita dicipta Tuhan itu dengan luar biasa Dan Tuhan menciptakan kita itu Menjadi keindahan-keindahan Bukan jadi racun Bukan jadi sumber racun Bukan juga jadi penerima racun Sudah tahu racun Kok diminum Ini saya kasih minuman paling enak nih Ada yang bubble-bubblenya Benar-benar enak Ini yang mahal nih Terbaru keluar Tapi maaf ya Saya ada sedikit kasih racun Nggak akan mati sih Kalau kamu minum cuma setengah mati Udah tahu racun Dia kasih tahu Lalu kita minum Coba Lalu kita minum Apakah kita akan melakukan tidak akan gitu Tidak akan Apapun yang baik Kalau sudah ditambah racun Itu bisa Merusak hidupan kita Kalau nggak mati ya setengah mati Ya kira-kira begitulah Sahabat Yudki nanti Bincang-bincang Agar kita menjadi orang yang percaya diri Dan meyakini Tuhan merancangkan semua yang baik Jangan jadi sumber racun Yang keluar dari dirimu Jangan juga kalau itu racun Dimasukkan dalam hidupmu Buang jauh-jauh Ya racun itu Hanya buat tikus Silahkan Setelah dengar layanan audio ini Cari tikus di rumah Ayo kejar Ayo kasih racun Biar tikusnya mati Shalom sahabat Yudki nanti Kini menabur yang baik Nanti menua yang baik Kalau kita sudah mengerjakan semua yang terbaik Tuhan pun akan memberikan masa depan yang baik Shalom Terima kasih telah menonton